Saya tegaskan bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau menyalahkan Saifuddin Ibrahim yang beberapa waktu lalu meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Quran. Itu tidak relevan dengan tujuan presentasi ini karena presentasi ini dimaksudkan untuk menanggapi video Ade Armando bertajuk ayat-ayat kebencian di semua agama. Saya memiliki empat poin catatan deskriptif terlebih dahulu mengenai isi video tersebut. Pertama, Ade Armando menegaskan klaim bahwa permintaan Saifuddin Ibrahim agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Quran adalah permintaan yang tidak terpelajar. Menteri Agama tidak punya otoritas itu dan atas alasan yang sama saya sepakat. Kedua, menariknya dan saya kira ini indikator kejujuran dan ketenangan berpikir, sebuah apresiasi jujur untuk Ade Armando. Ade Armando tidak sekadar mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim meminta agar 300 ayat Quran itu dihapus. Melainkan secara tepat, meneruskan bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat bernuansa kekerasan dan perintah untuk membunuh orang-orang kafir. Itu memang representasi akurat dari permintaan Saifuddin Ibrahim yang tidak boleh dibuntungi dengan trik bodoh dan murahan. Seakan-akan Saifuddin Ibrahim semata-mata meminta 300 ayat Quran itu dihapus. Alasannya apa dan ayat-ayat tentang apa tidak jelas. Nah, orang harus jelas tentang ayat-ayat apa yang diusulkan oleh Saifuddin Ibrahim agar dihapuskan oleh menteri agama. Ketiga, Ade Armando tidak setuju dengan alasan Saifuddin Ibrahim mengenai ayat-ayat bernuansa kekerasan dan perintah membunuh orang-orang kafir tersebut. Menurut dia, terlepas dari kandungan isi tekstual dari ayat-ayat tersebut, namun faktor paling menentukan adalah penafsiran. Penafsiran dari pembaca yang menentukan apakah ayat-ayat itu nanti melahirkan dorongan terjadinya kekerasan atau tidak. Beliau kemudian mencontohkan dari dua teks perjanjian baru, Matius pasal 10 ayat 34 dan Lukas pasal 12 ayat 51. Termasuk ia juga membuat alusi kepada Lukas pasal 19 ayat 27. Meski ia tidak menyebutkan ayatnya secara eksplisit. Poin dari Ade Armando adalah ayat-ayat semacam ini dapat mendorong terjadinya kekerasan, tapi penafsiran yang cerdas yang akan mencegah hal tersebut. Dan keempat, Ade Armando juga mengklaim bahwa dibandingkan dengan para pemimpin agama yang mengkotbakan radikalisme dan kekerasan, jauh lebih banyak pemimpin agama yang mengkotbakan toleransi beragama. Maksud dari Ade Armando adalah saudara tidak perlu khawatir berlebihan karena ternyata jumlah para ulama, para pemimpin agama, para penghutbah yang radikal itu terbilang sangat sedikit. Berdasarkan poin-poin deskriptif tadi, saya memiliki empat catatan kritis khususnya untuk poin ketiga dan poin keempat. Pertama, sulit untuk tidak melihat bahwa Ade Armando dari segi kerangka filsafat hermenetik mengusung pandangan hermenetik postmodernisme yang bernama reader response criticism. Menurut pendekatan ini, makna sebuah teks tidak terutama terletak secara inherent di dalam teksnya, melainkan terletak pada komunitas pembaca atau komunitas penafsir. Penafsir yang menentukan pemaknaan terhadap sebuah teks. Idiom terkenalnya adalah interpretation is the only game in town. Singkat saja dan satu saja poin untuk kesempatan terbatas ini dan termasuk dengan segala hormat. Operasi logis dari pendekatan reader response criticism bersifat self-refuting, menolak dirinya sendiri. Self-refuting karena sebagai pendekatan postmodernisme yang substansinya adalah penolakan terhadap kebenaran mutlak. Pendekatan ini telah membuntungi kekuatan dan nilai persuasifnya sendiri. Kedua, kata Ade Armando, dia belajar ilmu komunikasi. Nah, spesialisasi studi saya adalah biblika perjanjian baru. Jadi saya bisa dengan sangat gampang memperlihatkan bahwa Matius pasal 10 ayat 34, Lukas pasal 12 ayat 51, dan 19 ayat yang ke-27 dari segi eksegesis terhadap teks dan konteksnya sama sekali tidak memuat perintah, memerangi, mempersekusi, menaklukan apalagi membunuh orang-orang non-Kristen. Tetapi karena itu memerlukan argumen yang detail dan panjang maka saya berikan yang sederhana saja. Saya kira orang-orang Kristen tidak keberatan bahwa penafsir terbaik dan aplikator terbaik dari Alkitab adalah Yesus dan para Rasulnya. Termasuk saya kira saudara-saudara yang Muslim akan setuju bahwa penafsir terbaik dan aplikator terbaik dari Quran adalah Muhammad dan para sahabatnya yang hidup sejaman dengan dia. Maka pertanyaannya adalah apakah Yesus dan para Rasulnya pernah terlibat dalam peperangan fisikal? Apakah mereka pernah melakukan pembunuhan? Apakah mereka pernah melakukan persekusi terhadap orang-orang yang tidak menerima pemberitaan mereka? Apakah mereka pernah menaklukkan pemeluk agama lain dengan pasukan bersenjata? Nah demi konsistensi pertanyaan-pertanyaan yang sama juga harus ditanyakan mengenai Muhammad dan para sahabatnya. Apakah Muhammad dan para sahabatnya pernah terlibat dalam peperangan fisikal? Apakah mereka pernah melakukan persekusi terhadap orang-orang yang mengkritik ajarannya? Apakah mereka pernah melakukan pembunuhan atas nama agama? Apakah mereka pernah melakukan penaklukan militer dan bersenjata terhadap wilayah politis tertentu untuk menyebarkan agama mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu valid, sah, dan rasional. Karena jika Yesus dan para Rasulnya, kemudian Muhammad dan para sahabatnya memang pernah mengajarkan demikian. Maka itu pasti akan terlihat dalam bagaimana mereka menghidupi kehidupan mereka dalam relasi dengan para pemeluk agama lain. Sebab sekali lagi mereka adalah penafsir terbaik dan aplikator terbaik dari ajaran-ajaran mereka. Nah sebagai seorang skoler Kristen, saya tidak mendapati ada bukti sejarah yang kredibel mengenai Yesus dan para Rasulnya menggalang kekuatan militer, memimpin para pengikutnya, mempersekusi, memaksa orang-orang untuk mengikuti dia. Jika tidak, maka mereka akan dibunuh. Atau mereka menggalang pasukan bersenjata untuk menaklukkan wilayah-wilayah politik dengan tujuan menyebarkan kekristianan. Sama sekali tidak ada bukti semacam itu mengenai Yesus dan para Rasulnya. Bahwa di dalam sejarah kekristianan selanjutnya ada orang-orang yang melakukan hal-hal demikian sudah bisa dipastikan. Mereka tidak mentahati Yesus sama sekali malah sebaliknya menyimpang dari ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan, memerangi orang-orang, menundukan orang lain dengan mempersekusinya supaya tidak berani mengelawan atau mengikuti ajarannya. Sama sekali Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Dengan kata lain, upaya seperti yang dilakukan oleh Ade Armando. Memasukkan gagasan peperangan dan kekerasan apapun ke dalam teks-teks tadi hanyalah sebuah upaya pemaksaan ide yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Nah saya tidak ingin mengambil hak dan tanggung jawab Anda untuk konsisten dan bersikap jujur. Maka poin tentang Muhammad dan para sahabatnya akan saya biarkan terbuka sambil terus mengingatkan Anda untuk harus tetap memelihara akal sehat Anda dengan wajib mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sama mengenai Muhammad. Silakan jawab dengan jujur. Ketiga, argumen berdasarkan prosentasi kecil dari para penghutbah radikal dan kekerasan adalah argumen yang sangat berbahaya Ade Armando. Berbahaya bagi kebangsaan. Karena untuk membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang, tidak dibutuhkan 10 ribu penghutbah atau ulama radikal yang anti-toleransi. Cukup 5 atau 10 orang yang mengajarkan demikian dan ribuan bahkan jutaan nyawa bisa melayang. Dan terakhir keempat, solusi Ade Armando mengenai penafsiran sebagai penentu makna adalah solusi lancung, irasional dan tidak menolong. Karena misalnya, sekali lagi, ini hanya misalnya. Jika tertulis pada teksnya, fight those who do not believe in Allah, maka 10 ribu ulama yang menghutbahkan toleransi dan mencoba melembutkan makna dari isi teks tersebut, itu menjadi tidak relevan. Karena hanya dibutuhkan satu atau dua orang ulama yang membacanya secara literalistik. Dan itu akan mengakibatkan sebuah gelombang malapetaka yang sangat besar bagi bangsa ini. bukan karena penafsirannya, melainkan karena teksnya memang mengatakan demikian. selamat menikmati.